Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Balik lagi di ngobrol, ngobrol, ngobrol bareng langga Hari ini momen yang amazing Amazing, amazing, amazing pisan itu Ketemu lagi dengan senior saya, guru saya, mentor saya, motivator saya Pak Eris Alhamdulillah Kuma damang pak Alhamdulillah panggesto Kuma sewangsulna Alhamdulillah sehat pak Sehat Luar biasa, jadi kita sekarang mohon untuk tidak lihat jam Siap Tapi biasa di timer lah pak, soalnya kan ini maksimal 40 menit Cukup lah bisa di Tapi bisa pakai HP pak Ini HP aktif pak Jam berapa ini pak Jam 12 Serius pak Jam 12 mas tuh Oke, jadi kita buat konon ini jam 12 malam Luar biasa Luar biasa Bisa orang lain sedang Istirahat Istirahat, kita buat sesuatu disini Tapi memang gini-gini loh teman-teman Perlu teman-teman ketahui bahwa pak Eris ini termasuk Bagian yang dilindungi lah Sangat langka sekali momennya Jadi betul-betul Aslinya Sesuatu menang, oke siapa Makat Wajib loh Karena memang Di besoknya sebetulnya bisa Di engine kan bisa Tapi ini momen loh Ini momen jarang-jarang loh Jadi udah pak kita buat malam ini aja Luar biasa Terpuk tangan buat Pak Eris Luar biasa Padahal rencana sudah Dua hari Oh iya Tapi itu baru ajam Baru berencana Yang sekarang itu pas niatnya Luar biasa pak Jadi ketika saya Jam Apa Jam Magrib itu tadi ya Magrib ya Saya berangkat Semedang Jadi Sampai disini Alhamdulillah Tapi gini loh pak Ya Kita buka Buka dulu Tahun Dari beberapa pak 2018 2017 Apanya itu Ketemu Pertama kalian berapa Pertama ketemu 2019 Oh iya lucu loh Itu Bulan Juni Bulan Juni 2019 Zaman dimana Pak Eris bakar tisu Wah itu Luar biasa Jadi gini loh teman-teman Bulan Juni 2019 Subhanallah Istilah nama apa ya Gak kita mau ada teman yang belajar siapa dari mana Dari Ciamis Uh luar biasa legend loh Tapi memang Aneh mah enggak sih pak Karena memang kebanyakan Murid Mas Zaron itu Bukan orang Semedang Jauh lebih Daerah Bandung Daerah Majolengka Cirebon Kemudian juga Sampai Ciamis Sampai ke Bahkan Sampai ke Malaysia Gak aneh lah gitu pak Cuman Wah ini keren loh Jadi Ada Nunjau disana Saudara kita Dari Ciamis Ciamis Bersandang ke Semedang Mau belajar Langakira Tapi memang loh pak Teman-teman yang belajar Hipno kan Biasanya usia Usia Buda ya Usia Usia langga Pas ke dengan bapak Oh luar biasa Legend sekali Dan yang membuat legendnya Lagi bukan tentang usia Bukan tentang jauhnya Tapi tentang Latar belakang Ya Pak Eris ini bukan Isilman gini loh Kalau langak Kan banyak Memitit di Anak bawang Naik di Isilman Jadi Beberes tempat Naik naon Jadi hingga dapat tampil di panggung Pak Eris ini Tok Bener-bener Seorang trainer Seorang motivator Seorang public speaker Jadi Jauh sebelum mengenal Hipno Jauh sebelum mengenal NLP Beliau sudah praktek Dan itu nilai Sangat luar biasa Betul Secara usia senior Secara pengalaman senior Secara segala Senior Tapi beliau Mau berkenan Menurunkan sedikit Egonya Membuang Memaksimalkan Potensi waktu Dan juga biayanya Belajar Hipno lagi Itu Luar biasa Tepuk tangan Buat Juni 2019 Juni Masih ingat Luar biasa Waktu itu Tes sugestibilitas ya Teman-teman Disuruh bakar Bakar tisu Bakar tisu Sama Mas Rony Langkah sendiri Antara Ingat Bukan ingat Maksudnya mah Antara Antara Tahu gak tahu Teknik yang digunakannya Cuman yang jelas Ceritakan Itu gimana pak Itu gimana pak Ya itu pada sesi Pertama ya Kalau itu salah Iya Sesi pertama Saya ingat Sesi pertama itu Basic ya Basic Sebelum ke Materi itu Ya Kang Rony Eksibisi lah Mungkin ya Apa itu namanya Seperti itulah Seperti itu Nah Ketika itu Kang Rony itu Ambil tisu Dari Apa Dari meja Saya pikir Ini buat saya Buat ngelap keringat Oke Oke Buat ngelap keringat Tapi ketika Kang Rony Coba perhatikan Saya suruh perhatikan Kemudian saya Terusuruh tarik nafas Kemudian Saya lihat Tisu itu Dibakar Sama Sama Kang Rony Wih Sampai Langsung menghilang Luar biasa Tanpa ampas Tanpa ampas Saya penasaran Ini belum ke session Pembelajaran Sebenarnya Belum ke session Pembelajaran Dimana Pembelajarannya itu kan Dua hari ya Yang pertama Nah itu Kang Itu gimana caranya Itu Apa Tisu bisa Bakar Lenyap seketika Biasa Ya udah Bajang lebar Begini Begini Nanti juga bisa Kata Kang Rony Nanti juga bisa Ya udah Kita Mulai pembelajaran Kan saya penasaran Karena ada session Yang kedua besok Kang Kalau bisa Saya ajarin Yang Ngebakar tisu itu Ya gampang Bawa aja tisunya Saya ambil kan Berapa lembar Tisu yang di meja Yang di meja Berapa lembar Mungkin ini juga bisa Nanti saya praktek Di hotel kan Kebetulan Itu di hotel Saya ambil Tisu Saya coba di atas Di balkon Jadi si tisunya Itu gak hilang Ngelun Jadi kalau bahasa Sunda Seneng hatinya Nyeretet Terus Itu Kak Rony Malenghiting Kemana Terusnya Kok Panas Wah ini Ada yang Salah Dari tisunya Asik Saya beli Kegria Kagok Kapal Kepala Ngedan Kepakaran Terus Beli tisu Kan Beli tisu Saya coba lagi Kok gini Sama Kayak Tadi Itu Tisu Hampir setengahnya Habis Gak ada Gak bisa Gak bisa Ya besok lagi Ya udahlah Besok saya tanya lagi Kang Rony Ini Ada masalah besar Di tisu Ya udah Akhirnya Hari yang kedua Kan Kang Rony Saya tanya Sebelum ke Pembelajaran yang kedua Itu saya tanya Kang Rony Kang Saya udah habis setengah itu Gak pake Tapi ini gak bisa Ah nanti juga bisa Itu Kang Rony Nanti juga bisa Sampai Selesai pelatihan Pulang Tetep Saya gak dikasih tau Itu yang namanya Tisu Luar biasa Luar biasa Waduh Ini gimana Ini Kang Rony Oh rupanya Kang Rony Suruh Apa Suruh coba Untuk Mencari sendiri Itu yang luar biasa Jadi Akhirnya saya ketemu juga Itu yang namanya Tisu Dan Alhamdulillah Saya bisa Menyanyi Luar biasa Luar biasa Aduh lucu Asli Asli lucu Sampai Bakar Sampai saya Tengok-tengok kebawah Ini Ada satpang Saya takutnya Saya takutnya ada Pemadang kebakaran Karena tisunya Abis Bener-bener Ngelun Gitu Juga Kumawe Hasil Kaduruk Sedana Mereplek Ah Kang Rony Ngerjain Luar biasa Jadi Luar biasa Ketika saya tahu Bahwa itu tisu yang Apa Jenis tisu itu Akhirnya Wah Ini Biar Ya udahlah Sampai sekarang Saya udah Ada stok di rumah Luar biasa Ada stok di rumah Buat Kalau ada Acara-acara Itu pasti saya bawa Luar biasa Jadi Kalau teman-teman Zaman dulu itu Uyakuya kan suka ya Kalau kamu melihat Tapi kamu akan tidur Nah Itu jenis tisu itu Jadi memang itu Tisu spesial Dan itu Istilahnya Hanya Orang-orang tentulah Yang tahu Jadi Tesgur Tesgur Nah Itu Jenis tisu yang berbeda Bukan Sekestibilitasnya Aduh Luar biasa Kan Rony Luar biasa Luar biasa Itu Juni Juni 2019 Oke ya Itu awal Pertama kali langga Dan Pak Eris Ketemu Pertanyaannya lagi Pak Pak Eris itu siapa Sebenernya sih Pak Ya Kalau dibuku kan Panjang ya Wah sih Tapi insya Allah Dalam waktu Yang singkat ini Kedis besarnya Bisa Saya sampaikan Sama Kang Langga Luar biasa Memang awalnya Sebenarnya Tahun 96 itu kan Saya keluar SMA 96 96 Aliyah Dulu itu Aliyah Sekarang masih Aliyah Gitu kan Tapi saya sekolahnya Di Aliyah 96 Lulus Saya langsung Berangkat ke Bandung Jadi Karyawan Pabrik Tekstil ya Di Banjaran Di Banjaran Bandung Sampai tahun 2004 Dari 96 2004 Sampai 2004 Berarti 6 tahun Eh Lebih 9 9 tahun 9 tahun 2004 Saya balik ke Ciamis Nah di Ciamis Saya kerja apa Gitu kan Sampai-sampai Di Ciamis itu Saya juga Pernah jadi Sela Di salah satu Perusahaan Apa Elektronik Elektronik Yang cash credit Gitu kan Gitu Tiga bulan Kemudian Di distributor Makanan Dan minuman Juga Akhirnya Saya Berpikir Kalau saya Terus Terus Seperti ini Kenapa Saya pulang Dari Bandung Gitu kan Terlalu Sudah jelas Sudah jelas Di Bandung WMR nya WMR nya Beda lah Dengan di Daerah Dengan di Ciamis Akhirnya Ibu saya Waktu itu Apa Menyarankan Yaudah lah Ikut Di Apa Di sekolah Aja Di sekolah Sekolah Nonformal Madrasah Adinia Sudah Ngajar Ngaji Gitu kan Ngajar Ikro Macam Macam Seperti itu Kemudian Kan ada Tuntutan Kan Kalau mau mengajar Itu Minimal Harus Jenjang S1 Seperti itu Saya Bingung Ini Saya Harus Kuliah Dalam Kondisi Yang Sangat Pas 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 Tetapi Saya Ambil Ibrohnya Atau Ambil Pelajarannya Hikmahnya Nanti Seperti itu Ternyata Apa yang Dikatakan oleh Allah Dalam Al-Quran Bahwa Siapa Yang Beriman Dan Mencari Ilmu Maka Allah Akan Meningkatkan Derajat Dengan Beberapa Tingkatan Seperti itu Akhirnya Saya Bikir Wah Saya Harus Belajar Lagi Sekolah Akhirnya 2008 2008 Saya Ambil S1 Pendidikan Dasar Berarti Masuk S1 Usia Sudah Usia Sudah 32 32 Baru Mau Masuk S1 Baru Mau Masuk S1 Tuntutan Disitu Bukan Karena Saya Pengen Jadi PNS Atau Apa Karena Sampai Detik Ini Pun Saya Juga Belum Belum Menang Kepas Jadi PNS Walaupun Memang Jenjang Pendidikan Pengarah Kesana Tetapi Karena Mungkin Satu Usia Sudah Limited Edition Sudah 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 Tua Sudah 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 Ambang Ambang Batas Itu Kan Kalau PNS Itu Kalau Tidak Salah Minimal 35 35 Maksimal 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 35 Saya Kan 35 Anjing Baru Baru Sekolah S1 Gitu 2008 Lulus 2012 S1 Nah Disitu Dengan Keadaan Yang Pas 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 Itu Saya Coba Jadi MC Nah Itu Sedang MC MC Hajatan Tapi MC Kampung MC Kampung Yang Alhamdulillah Itu Kan Dengan Apa Saya Coba Belajar Dan Terus Belajar Dari MC Saya Juga Bisa Nyawar Kan Begitu Karena Orang Tua Saya Selalu Berpesan Begini Ini Unik Mungkin Juga Bisa Dijadikan Satu Bahan Renungan Buat Kita Jadi Kata Bapak Saya Bikin Lamun Boga Apa Gak Bisa Ulah Hiji Bisi Kenaku Usum Bisi Kenaku Laas Kenaku Umur Orang Udah Mantap Karena Gak Bisa Hiji Akhirnya Kata Bapak Saya Coba Untuk Kembangkan Lagi Potensi Yang Lain Seperti Itu Karena MC Bisa Jadi Karena Kondisi Terpaksa Misalkan Karena Tidak Ada Lagi Pekerjaan MC Kemudian Saya Belajar Nyawer Takutnya Ketika MC Tidak Ada Job Saya Juga Bisa Ikut Sama Grup Kesenian Bisa Nyawer Akhirnya Saya Terjun Jadi Tukang Sawer Sawer Dan Sungkem Jadi Akhirnya Kadang Kadang Bisa Satu Paket Yang MC Ongko Nyawer Ongko Nyungkeman Ongko Seperti Akhirnya Bisa Jadi Tiga Amplop Masih Tapi Lengga Masih Bingung Pak Maksudnya Werte Sawer 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 Pengantin Oh Ya Oke 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 Misalkan Rentuian Acaranya Itu kan Yang pertama Pembacaan Ayat Secu Al-Quran Kedua Serah Terima Yang Ketiga Adalah Akad Nikah Biasanya Setelah Akad Nikah Itu Ada Sungkeman Dan Sawer Oh Ya Seperti Itu Kalau Di kampung Seperti Itu Apa Sistematikanya Tapi Kalau Di gedung Macam Di hotel Itu Kadang Kadang Situasional Fleksibel Seperti Itu Kadang Kadang Bacaan Ayat Suha Al-Quran Bisa Diketika Futbah Nikah Nggak Harus Di Awal Pernah Juga Saya Juga Di hotel Juga Pernah Karena Ketika Saya Sudah Belajar Di kampung Gengsi Seperti itu Ada juga Yang mencoba Untuk Saya disuruh Di Gedung Seperti itu Dengan Bahasa Ada bahasa Sunda Ada bahasa Indonesia Lengah Barungnya Hampur apa Jadi Pertama kan Serah terima Seren Sumeren Duh Panganten Jadi Nggak bahas Selapang Anggantan Seren Sumeren Panganten Tutup Nyawer Nyawer Oke Seren Seren Akadela Oh Akad Oke Akad 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 Berarti Bisa Tilo Upload Bedinya Ya Bisa Tilo Upload Dilapel Jadi Bisa Dilapel Luar biasa Jadi Perlu Teman-teman Ketahui MC itu Pekerjaan Sebenernya Tantangan Luar biasa Tantangan Jadi Bagi orang-orang Yang pertama Kali Diri Di depan Banyak Orang Adek-dek Asli Asli Jengkir Biasanya Oke Sebut Sajalah Nggak Pernah Atau Mungkin Juga Sering Bicara Depan Banyak Orang Jadi Public Speaker Di Sebuah Tempat Yang Audiense Banyak Enak Naman Santai Tapi Ketika Disuruh Jadi MC Bingung Yang Biasanya Pak Oke Lha Sebut SMP Tertentu Misalnya Langga Ada 200 Orang Itu Langga Enak Lho Nyaman Santai Ngobrol Di Hadapan Siapapun Berapa Jumlah Audien Pun It's Oke Tapi Ketika Langga Dituntut Jadi Seorang MC Dek Dek Lupa Beda Rasana Loh Iya Itu Tepuk tangan 4 PS Luar biasa Dari Bule Itu Biasanya Dari Kan Harus Ada Apa Kita Itu Dalam MC Itu Berhubungan Dengan Waktu Juga Itu Kapan Ketika Naib Atau Penghulunya Telat Harus Improvisasi Apa Yang Harus Dilakukan Seperti Itu Ketika Pengantin Calon Mempelai Pria Misalkan Itu Baru Turun Dari Mobil Kemudian Yang Pengantaranya Itu Masih 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 Di jalan Masih Masih Itu Harus Bagaimana Seperti Itu Keren Pak Itu Pak Memang Ngedek Loh Pak Memang Karena MC Itu Memang Dituntut Untuk Satu Ketepatan Waktu Yang Kedua Adalah Biasanya Di MC Itu Apa Kalau di gedung Misalkan Kalau di gedung Jam 2 Sudah Selesai Misalkan Jam 3 Harus Selesai Itu Harus Bagaimana Susunan Acaranya Kemudian Koordinasinya Dengan Yang terlibat Di acara Seperti Itu Misalkan Pak Ini Waktunya Cuma 7 Menit Pak Misalkan Bapak Penerimaan Pengantinnya Cuma 5 Menit Yang Ngaji Misalkan Maksimal 10 Menit Harus Betul Betul Harus Disampaikan Terlebih dahulu Luar biasa Itu MC MC Usia 30 Usia 35 Selanjutnya Apa Yang Pernah Melakukan Track Rekod Dulu MC MC Kemudian Ngajar Pripat Kemudian Jadi Guru Honorer Di SD SMP Alia Seperti Itu Itu Belum Belum Jadi Narasumber Oke Belum Tapi Luar biasa Belum Di Narasumber Tapi Sudah Track Di Pang Atas Panggung Panggung Sudah Awalnya Memang MC 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 Hari-hari Besar Islam MC Ajatan Pernikahan Seperti itu Iya Keren Ini Baru-baru Nggak Ini Baru Di Conten Inilah Langka Sekali Kita Bonggar-bonggaran Pak Eris MC Berarti Hingga Mungkin Sekarang Seorang Trainer Berarti Berapa Begin Pak Kalau Diitung Jam Terbang Berarti Sangat senior Sekali Ya Mungkin Banyak MC Itu Jadi Itu Teman-temannya Jadi Gini Di Hipno Itu Di dunia Hipno Dan NLP Orang Itu Dilihat Itu Dari Jam Terbang Bukan Dia Jam Terbang Jadi Berapa Jam Dia Di Atas Panggung Itu Jam Terbang Jadi Semakin Banyak Orang Jam Terbang Khusus Trainer Atau Public Speaker Motivator Jalan Dilihat Jam Terbang Itu Yang Membuat Orang Terasah Jadi Selamat Bagi Teman-teman Semua Kalau Lihat Teman-teman Bagaimana Dipanggung Mas Ronin Dan Pak Eris Ada Sisi Dimana Itu Hanya Pak Eris Sendiri Yang Punya Gitu Manta Seni Berkomunikasi Public Itu Mahal Teman-teman Alku Mahal Jadi Orang-orang Yang MC Itu Orang-orang Yang Cerdas Loh Pak Mereka Pandai Merangkai Kata Mereka Pandai Menempatkan Situasi Mereka Pandai Mengkondusifkan Orang Yang Jumlahnya Luar Biasa Banyak Makanya Salah Terangkat Sama Bapak Sama Semua Presenter Semua MC Luar Biasa Sekali Luar Biasa Itu Untuk Track record Dulu Pak Nah Ada Satu Cerita Yang Ini Perlu Teman-teman Ketau Ya Lama Ingat Itu Pak 2019 Bulan Juni Agustus Agustus Sama Seingat Paris Itu Mau Berangkat Ke Malaysia Agustus 14 Agustus Agustus Nah Sebetulnya Langga Sudah Mau ikut Loh Pak Langga Ngertian Langga Ikut Karena Waktu Dulu Itu Pak Eris Diundang 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 Kemal Malaysia Untuk Mengajar Mengenai Karakter Pendidikan Urusan Karakter Khusus Anak-anak Mengajarnya Untuk Guru Ciku Nah Itu Mahal Ilmu Paling Warah Biasanya Itu Ilmu Itu Jadi Dari Sekian Juta Penduduk Indonesia Hanya Mungkin Berapa Orang Yang Tahu Itu Pak Eh Sekarang Sudah Sudah Apa Pembelajaran Karakter Memang Sudah Sudah Ada Di Kurikulum 13 Kurikulum Yang Baru Sekarang Kita Mengalami Beberapa Perubahan Kurikulum Kalau Tidak Salah Sudah Berapa Empat Kali Perubahan Kurikulum Dari Mulai KTSP Kurtilas Kompetensi Sekarang Kurtilas Oh Sekarang Kurikulum Itu kan 2013 Nah Itu Disitu Ada Pembelajaran Karakternya Juga Cuman Karena Pada Saat Itu Kenapa Saya Fokus Di Pendidikan Apa Pak Pak Berbasis Karakter Itu Karena Tahun 2008 Ini Sebenarnya 2008 2009 Saya Waktu Ngajar Apa Dinia TK Al-Quran Macam Seperti itu Saya Dapat Kesempatan Untuk Ikut Pelatihan IHF Indonesia Heritage Foundation Indonesia Heritage Foundation Itu Yang Prakarsanya Adalah Ibu Ratna Megawangi Sekaligus Beliau Adalah Sebagai Pendiri Lahirnya Pak Un Pendiri Lahirnya Pak Un Beliau Itu Istrinya Dari Apa Bapak Sopyan Jalil Yang Menteri Pendidikan Bukan Kalau Masalah Menteri Salah Satu Menteri BUMN Pada Saat Itu Beliau Jadi Menteri Dan Sekarang Kalau Masalah Pak Sopyan Jalil Masih Menteri Nanti Boleh Dicek Teman Teman Bisa Cek Nah Itu Pak Sopyan Jalil Ibu Ratna Megawang Itu Salah Satu Pendiri Paut Awalnya Beliau Di Bogor Waktu itu Di Cimangis Kalau Enggak Salah Itu Dari Angkatan Satu Dua Tiga Empat Nah Saya Itu Angkatan Kelima Kalau Enggak Salah Yang 2008 Dan Disitu Diajarkan Luar Biasa Tentang Bagaimana Mengajar Guru Guru Pak Kemudian Bagaimana Kita Dilatih Untuk Bisa Multi Apa Multi Talent Disitu Ya Disamping Harus Jagonari Bisa Mendongeng Kemudian Bisa Merangkai Pembelajaran Kemudian Bisa Memanfaatkan Sumber Belajar Yang Terbatas Kemudian Kita Bisa Belajar Dengan Tempat Yang Terbatas Disitu Kita Dilatih Kita Diajarkan Dan Ada Juga Mengajarnya Juga Dari Luar Lenggiri Dari Amerika Kalau Gak Salah Pada Saat Itu Kemudian Dari Kebanyakan Dari Cimanggis Dari IHF Itu Dari IHF Itu Diajarkan Selama 11 hari Kalau Gak Salah Pada Saat Itu Tahun 2008 2009 Itu Ditotal Pelantihannya Itu Setara Dengan 11 Juta 11 Juta Karena Pada Saat Selesai Pelatihan Saya Diberi Media Pembelajaran Banyak Sekali Dari Mulai APE Alat Praga Edukasi Itu Yang Dari Mulai Balok Puzzle Kemudian Angka Angka Huruf Huruf Pokoknya Kalau Dibawah Itu Satu Satu Kolah Oh Luar biasa APE Itu Sekarang Mungkin Masih ada Atau Enggak Apa Pelatihan Pelatihan Tapi Kalau IHF Sekarang Masih Exist Terus Ke Pelosok Pelosok Pelatihan Pelatihannya Sampai Ada Seribu Guru Paon Ada 2000 Guru Paon Dalam Satu Tempat Dikumulkan Kemudian Dilatih Oleh IHF Itu Sendiri Sekali Pelatihan Itu Bisa Ribuan Itu Luar Biasa Dan Saya Dari Ciamis Itu Cuma Dua Orang Pada Saat Itu Dua Orang Mantap Kalau Dinilai Itu 11 Jutaan Kalau Biaya Sendiri Dari Mana Pada Saat Itu Itu Dibiayai Oleh IHF 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 Bekerja Sama Juga Dengan Pemerintah Luar Biasa Jadi Nah Itu Pak Jadi Sisi Itu Yang Langah Sendiri Jarang Itu Bagi Langah Itu Mahal Prestis Jadi Ketika Bapak Ismail Pak Eris Bilang Bapak Mau Ke Malaysia Membawa Ilmu Tersebut Yang Langah Ukur Nilai Itu Sebut Langah Ikut Dengan Beri Sebagai Asisten Misalnya Dengan Oke Pada Waktu Itu Artinya Langah Ikut Kesana Hotel Dibayarin Makan Kenyang Latihan Dapat Ilmu Dapat Warbus Teman Banyak Cuma Pada Waktu Itu Ada Suatu Momentum Dimana Kurang Cocok Waktu Itu Untuk Ikut Jadi Sudahlah Tutup Pending Dulu Setelah Gak jadi ikut Pak Iris Berangkat Tanggal Pertengahan Pertengahan Nah itu Hampir Barang gak sama Aik Pak? Duluan saya Oh iya Duluan saya Aik selang Tiga hari Kalau gak salah Empat hari Selang empat hari Baru datang Baru datang ke Malaysia Nah jadi Kita Kita juga Ada Rekan Namanya Aik Arika 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 Tarda Cuma Kita Lebih Mengenalnya Sebagai Kang Aik Orang Sangat Luar Biasa Pada Waktu Itu Diondang Oleh Rekan Kita Bang Zul Bang Zul Untuk Terbang Ke Malaysia Mengajar Tentang Mindful Breathing Teknik Luar Biasa Pak Iris Dulu Berangkat Kemudian Aik Ikutan Sampai Pernah Temu Di Kajang 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 Itu Kajang Metro Tapi Sampai Berfoto Di Petronas Di Petronas Berfoto Karena Pada Satu Janjian Asik Untuk Ketemu Di sana Di Petronas Luar Biasa Itu Kalau ikut Keren Cuma Kang Aik Sebentar Berapa Hari Saya 27 Hari Bayangkan Jadi Setelah Ada Ada Kejadian Yang Luar Biasa Nah Setelah Itu Nanti Kita Bahas Jadi Pada Waktu Itu Langga Gajin Ikut Gajin Ikut Memang Belum Jodoh Untuk Ikut Uang Untuk Ongkos Ada Waktu Itu Berangkat Aik Berangkat Pak Iris Berangkat Masih Kontak Masih Share Masih Pamer Bukan Share Itu Lebih Dari Bulan Agustus Bulan September September Tiba-tiba Kontakt Pak Iris Hilang Kontakt Papa Hilang Gak ada Ini Telepon Gak masuk WA Gak masuk Kemudian Ditelepon Biasa Gak masuk Kenapa Gitu Sebulan Dua Bulan Oke Mungkin Kesibukan Seperti Apa Tiga Bulan Mulai Agak Ragu Ini Pak Iris Pulang Lagi Enggak Gitu Jadi Gini Loh Pak Itu Kejadian Yang Memang Di Kita Khusus Di Lingkungan Kita Moon Memang Gering Gering Naon Gering Naon Gitu Bisa Di Banten Obat Bisa Barangan Obat Moon Dinu Maut Tunjukkan Makam Dimana Kayak Lagunya Itu Aset Bener Loh Pak Iris Kemana Ini Aset Loh Pak Iris Bener Bener Partner Untuk Belajar Hilang Langga Bingung Pak Itu Pak Iris Kemana Loh Langga Hayong Nyusul Kalau Misalnya Ada Mungkin Tahu Ada Alamat Pak Itu September Oktober September Baru Nyambung Kan Ya September November Mungkin Pak November Jadi September Baru Pulang Jadi Yang Jadi Pertanyaan Itu Pak Nyam Maksinan Jadi Langga Sampai Bingung Pak Kan Langga Kena Bapak Main Dekat Pak Sering Kota Tiba Tiba Hilang Tanpa Ada Kabar Kalau Memang Ada Alamat Minimal Kirim Pak 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 Sementara Alamat Bingung Aduh Kuma Pak Eris Selang Waktu Sama Aroni Juga Sama Mas Aroni Waktu Yang Mainkan Daerah Pangandaran Ciamis Mungkin Kita Sedikit Kemana Kita Kejar Pak Wud Pak Wud Mungkin Kenapa Pak Eris Di Daerah Ciamis Cerita Tapi Alhamdulillah Kaget Luar Biasa Pada Bulan September November November Tiba-tiba Saya dapat Telepon Nomor Baru Eh Dulu Itu Pernah Bapak Sempat Ganti Nomor Nomor Malaysia Iya Itu Dari Situ Mulainya Dari Situ Mulainya Oke Kita Langsung Aja Itu Umar Cerita Nga Itu Pak Iya Kan Saya Disana 27 Hari Ya Extreme 27 27 Hari Sempat Saya Di Bandara Itu Tertahan Sebenarnya Pulangnya Atau Ke Malaysianya Dari Sini Ke Malaysianya Pas Di Bandara Di Malaysia Di Kuala Lumpur Saya Dicek Sama Kestem Mungkin Dia Kaget Kagetnya Lihat Di Paspor Saya Itu 27 Hari Lama Banget Bawa Bekal Berapa Mungkin Pikir Kebetulan Kebetulan Ada Paspor Apa Yang Bekas Saya Dulu Pernah Ke Arab Saudi Paspor Disimpan Jadi Ketika Dicek Sama Custom Paspor Lama Buga Juga Dilampirkan Jadi Ada Kementerian Apa Ke Malaysia Saya Mau Ke Saudara Saya Kenapa 27 Hari Lama Kalau Mungkin Bahasa Kita Terlalu Lama Mungkin Takutnya Terlantar Tapi Dihubungi Kaka Saudara Saya Yang Di Malaysia Yang Menyambungkan Jinas Pendidikan Kalau Kita Jinas Pendidikannya Malaysia Akhirnya Ditelepon Beliau Bertanggungjawab Atas Keberadaan Saya Di Malaysia Ini Ada Jaminan Dari Berbagai Pihak Seperti Itu Kemudian Saya Sampailah 27 Hari Di Sana Gitu Enak Apa Disitu Tidak Sebenarnya Awalnya Saya Pikir Ketika Saya Kesana Mau Langsung Bagaimana Sistem Pembelajaran Karakter Tersebut Tapi Pada Saat Disitu Kita Hanya Di Wawancara Saja Dutang Masalah Bagaimana Pendidikan Karakter Sebenarnya Sedikit Banyak Ada Yang Saya Sampaikan Dan Saya Kan Sebelum Pelatihan Itu Saya Buka Dulu Baru Apa Kisih-kisihnya Saja Ternyata Bagaimana 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 Pembelajaran PAU di Indonesia Kemudian Pembelajaran PAU di Malaysia Seperti Apa Seperti Seperti Itu Hampir Tidak Ada Beda Beda Menurut Saya Tidak Beda Beda Cuma Yang Bedanya Hanya Masalah Istilah Saja Bahasa Tapi Sama Pada Prinsipnya Sama Saja Cuma Yaitu Orang Malaysia Itu Kalau Menurut Saya Orang Malaysia Itu Memang Benar Panatismenya Panatismenya Terhadap Apa Keilmuan Satu Keilmuan Yang kedua Harus Orang Malaysia Yang Mengajarkan Oh Ada Sesuatu Seperti Itu Seperti Itu Harus Orang Malaysia Yang Mengajarkan Jadi Bukan Orang Dari Luar Dari Luar Kalau Di Pendidikan Seperti Itu Kalau Kang Arika Itu Kesananya Memang Betul Betul Apa Transfer Tentang Hipnosis Kan Kalau Saya Enggak Kalau Saya Enggak Saya Di Diedukasi Pendidikan Paun Tapi 27 Hari Luar Biasa Pengalaman Saya Bisa Bertemu Dengan Dapat Klien Orang Pakistan Orang India Lebih Banyak Bonus Bayangkan 27 Hari Biaya Hidup Di Itu Berapa Biaya Biaya Nginep Berapa Kalau Dihitung Itu Sudah Saya Coba Itung Itu Bisa Habis Motor Satu Jadi Teman Teman Sedikit info Harga Harga Hotel Di Malaysia Sangat Mahal Biaya Makan Cenderung Kurang Lebih Sama Sama Cuma Varian Makan Keren Luar Biasa Tapi Untuk Biaya Stay Seperti Hotel Atau Mungkin Bilik Bilik Itu Harganya Lumayan 27 Hari Aduh Sana Memang Panas Sana Itu Panas Itu 27 Hari Di 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 Kuala Lumpur Oh Mantap Itu Kuala Lumpur Di Kota Akses Jalan Jalan Akses Hiburan Luar Biasa Sekali 27 Hari Bro Luar Biasa Jadi Mungkin Sedikit Terobati Keupahan Keupahan Pake Nomor Malaysia Pake Nomor Malaysia Disitu Mulai Hilang Nah Disitu Saya Tidak Bisa Gunakan Nomor Indonesia Mati Itu Harus Belinya Pada Saat Itu Saya Belinya Nomor Malaysia Gitu Kemudian Dipindahkan Pas Pada Saat Saya Mau Pake Nomor Saya Lagi Ternyata Hilang Itu Kartunya Gak Ada Karena Kecil Wah Wajar Hilang Kartunya Gak Ada Kemudian Entah Kenapa Pada Saat Itu Semua Kontak Hilang Semua Mungkin Error Atau Gimana Hapenya Kontak Hilang Hilang Semua Yang Ada Itu Gak Tau Yang Disapp Ditelepon Mungkin Kalau Yang Disapp Di Kartu Hilang Kalau Yang Disapp Ditelepon Itu Ada Yang Disapp Ditelepon Macam Kang Aik Ada Nah Berapa Tiga Bulan Ya Berarti Sisi Empat Bulan Setembar Oktober November Ya Diga Bulan Lala Pak Kan Keluar Dari Kang Roni Itu Selesai Pelatihan Itu Kan Bulan Juni Kan Otomatis Saya Harus Cepat Cepat Dengan Semangat Bagaimana Saya Bisa Mencoba Aplikasikan Ya Mencoba Aplikasikan Itu Akhirnya Saya Coba Di Ciamis Buka Sabang Di Apa Pusatnya Di Ciamis Saya Buka Sabang Juga Di Bandung Coba Buat Sabang Di Bandung Di Ciamis Jadi Polak Balik Bandung Ciamis Seperti Itu Nah Baru Selesai Semuanya Yang Di Bandung Selesai Baru Saya Kontak Karena Kalau Saya Kontak Saya Juga Fokus Fokus Jadi Tukang Fokus Fokus Ngaduk Kawan Batu Batang Asik Luar Biasa Jadi Mas Itu Lagi Ada Cara Di Hotel Apa Itu Waktu Di Subang Sama Mas Ropik Sama Rekan Rekan Di Subang Oh Ya Waktu Di Subang Di Subang Masih Hujan Masih Ingat Di Subang Karena Kaget Luar Biasa Loh Ini Hantu Atau Orang Jelanggung Assalamualaikum Pak Langga Pak Eris Wah Asli Kayak Langga Terima Telepon Dari Alam Kubur Jadi Orang Yang Selama Ini Langga Pikir Kemana Ternyata Alhamdulillah Itu Mungkin Pernah Dishare Cuman Langga Isma Kuma Jadi Memang ada Cerita Disana Gitu Pak Waktu itu Pak Dimana Lagi Di Bandung Di Daerah Itu Untuk Renop rumah Ya Pak Renop rumah Jadi Bulak Balik Bandung Jamis Alhamdulillah Sekarang Kita Bisa Ketemu Lagi Dengan Pak Eris Berarti Pandemi Itu Lebih Ekstrim 7 Bulan 6 Bulan 7 Bulan Cuman Memang Masih Ada Kontak Luar Biasa Sekali Dan Pada Waktu Itu Beliau Nonton Acara Itu Sampai Itu SMTP Kesana Pak Nonton Nonton Nggak Stream Streaming Jadi Kita Waktu Itu Satu Bulan Kita Promo Di SMTP Dan Itu Nah Luar Biasanya Pak Eris Nonton Jadi Kita Masih Sering Komunikasi Dan Luar Biasanya Setelah Karena Kondisi Itu Di sini Dan Semoga Mungkin Pandemi Segera Berakhir Pak Insya Allah Luar Biasa Insya Allah Cepat Berakhir Kita Yakini Saja Siap Pandemi Itu Nanti Juga Berakhir Dan Berlalu Karena Mungkin Durasi Pak Ya Sebagai Pembukaan Jadi Nanti Kita Sambung Lagi Di Next Season Luar Biasa Statement Terakhir Pak Closing Statement Closing Statement Alhamdulillah Saya Masih Bisa Berkumpul Dengan Saudara-saudara MSI MSI Satu Hati Satu Hati Kita Dimanapun Berada Kita Harus Tetap Menjalin Silat Terang Juga Kalau Didasari Dengan Silaturahim Insyaallah Berkah Ilmunya Berkah Teman-temannya Teman-temannya Berkah Apa yang Kita Makan Juga Menjadi Berkah Dan Mudah-mudahan Kita Dimudahkan Rezekinya Terus Walaupun Pada Masa Pandemi Ini Luar Biasa Tapi Insyaallah Kita Pasti Berjalan Beriring Rezeki Yang Tidak Disangka Sangka Itu Keluarga Besar LSI Jangan Menyerah Tetap Semangat Luar Biasa Pak Iris Luar Biasa Berbagi Inspirasi Dengan Kita Oke Teman-teman Terima kasih Telah Menonton Saya Cukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih